Artinya ya, kayak ada guru, eh murid, kamu bawa tomat busuk ke sekolah besok, ke Ransom, bawa, jangan dilepasin ya, tiga kali. Wah marah murid-murid, guru niksak, gara-gara tomat busuk pak, saya dijauhin teman-teman, gak bisa makan, gak enak tidur, belajar, gak konser, ini gara-gara apa nah, gara-gara saya bawa tomat busuk, nah tomat busuk aja udah bikin sengsara, apalagi yang kemana-mana bawa hati busuk, ayo pergi ke luar negeri manapun, gak bisa, itu sini. Lihat nih, jangan takut gak punya sejeki ya, kalau sejeki ngejar, lihat nih. Saya emang gak pernah, gak enjar lah ngomong haus, apa tuh? Lalu udah tau saya haus ya, terus saya nge-depetin ya. Coba itu. Lihat pak, bagaimana mungkin, bener, saya pernah coba, apa pak, coba gak mau nge-depetin ya. Bagaimana mungkin saya ragu kepada rezeki dari Allah, 51 tahun saya hidup, gak pernah seharipun, kalau lupa masih minum. Saya gak tau mata akhirnya di mana, yang nimba siapa, yang kepotolin siapa, yang ngakut, demi Allah nyampe ke sini. Kalau udah waktunya. Tapi ini saya lihat ya, ada berapa potol nih pak, dua ya, saya gak yakin dua-duanya rezeki saya. Itu apalagi main dihukus tuh pak. Lebih gak yakin lagi tentang yang ini. Ini udah deket nih dengan saya pak. Udah, jangan, perlu jauh ke sini. Udah deket nih, udah deket banget. Tapi biasanya ini rezeki panitia. saya kejadian kayak gini nih. Lapan makannya sampe ceramah benar. Nanti abis ini lihatin ya, udah itu salaman, potret-potret pergi, belum aja panin dia. Gak apa-apa, saya rilo. Saya rilo, saya akan usahakan bongkaw nanti ya. Kayak gitu hidupnya ya. Relax main, sederhana. Benar? Tiga. Jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Jangan mempersulit diri. Yang mantap. Jangan mempersulit diri. Yassiru walak to'aziru. Eh, hidup ini jangan dibikin ribet nih. Kalau setiap urusan jadi masalah besar, kapan bahagianya hidup kita? Iya. Shhh. Halo. Eh, yang baru datang. Yang anak-anak dosa, ya. Jangan suka ribet hidup ini, ya. Kalau setiap urusan yang gak cocok, bikin jengkel, bikin marah, bikin pusing, terus tapan bahagianya hidup ini. Padahal hidup ini kan Buka Buddha bakal banyak kejadian yang gak cocoknya. Betul tidak, Ma? Betul. Keep cool, man. Kalem. Gimana ya, Ah? Kalau saya pulang ke Indonesia, saya gak jelas kerjaannya. Ya, saya mau pensiun, ya. Tengok. Tengok gak, Ah. Kenapa, Pak? Saya sebetulah lagi pensiun. Emang tes gimana? Eh, mah yang-yang-yang aja, ah. Tuh, dia. Ngajak orang menderita. Cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum beres sekolahnya, kontrakan juga masih belum punya rumah. Ah, saya mah gak kuat, mikirin saya pensiun. kapan pensiunnya, Pak? Kapan pensiunnya, Pak? 23 tahun lagi, Pak. Buat tripot. Iya, Pak. Pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal, ya? Ini serius, ini, Pak. Acungkan tangan yang yakin bulan depan masih hidup, Cok. Kau gak pengen tahu yang yakin, ya? Acungkan tangan yang yakin minggu depan masih hidup, Cok. Tuh, gak yakin. Boleh mikir yang jauh. Tapi jangan lupa tentang mati yang bisa datang kapanpun. Benar? Mati itu tiga rahasianya. Waktu, tempat, cara, Allah yang tahu. Lahir berurutan. Mati, gak jelas urutan. Benar? Tempat, gak jelas kita lahir di Bandung. Mati, belum tentu. Seperti Sukhoi yang jatuh dengan lahir di Rusia. Mati di Gunung Salah. Datang dia ke sana. Demi Allah kita akan datangin tempat kematian kita. Bukan masalah tempat, masalah niat. Dan cara, ini benar. Cara, terserau ada pilot yang tiap naik pesawat, buduk. Ah, saya tiap terbang, siapa tahu ada akhirnya saya mati dalam pendebakan. Dan beliau meninggal ketabrak angkor. Lagi nyebrang sama anaknya. Tapi kalau niatnya benar, baik-baik saja. Meninggal di Discordi. Baik, buduk. Baik. Karena dia lagi dakwah di sana. Eh, kenapain sebenarnya disco begini? Jam 3, jam 2 malam bagus, nyata hanyut. Dia pun pentu meninggal. Oh, syukir. Meninggal di masjid, sedang 7, 7, jam 2 malam bagus tidak? Tidak tahu. Belum tahu. Dia lagi nyolong jam. Jatuh. Lagi nyusup. Jamnya kena kapadet. Dia memang nyusup begini. Tapi tidak niat yang maling. Makanya selalu jaga niat yang baik, amal yang baik. Benar? Saya ke sini juga enggak tahu nih. Sebelum ke sini, mampir ke Al-Mahdung Ujir. Di jalan saya mikir, ah boleh jadi. Saya juga mati di jalan. Usahakan jaga jikir yang baik. Jangan melambat-lambat di badan. Benar? Jangan melambat-lambat, tobat. Dan jangan main-main sama mahasiswa. Karena bisa jadi lagi mahasiswa. Oh, banyak yang mati di tempat jina. Waktu di Jerman diajak tuh oleh teman-teman. Lihat saya ada lampu merah yuk. Saya kira, lampu merah. Pas liat-lambat yang di etalasi. Waduh, saya cemas. Kenapa cemas? Ih, saya mati di sini gimana ya? Telah wafat. Ayo, mikir. Di sini masyarakat gampang ingat mati ya. Jauh-jauh dari Indonesia. Mati sama siapa di tempat apa. Siap. Nah, hadirin tenang mau gini. Hadirin. Di sana banyak teman. Saya mohon semua yang ada ini bergeser ke sebelah apa. Apa sih? Ya, semua kiri saya. Semua bergeser lima anseradar. Ya. Lima geseran. Satu. Semua. Ya. Bergerak. Dua. Iya. Terus semua bergerak. Ibu-ibu juga. Tiga. Iya. Dikit lagi. Empat. Iya, ayo. Lima. Iya. Itu cara bergerak. Ibu-ibu malam, menengah susah bergerak. Ya Allah, jadikan siapapun yang bergerak ini dimudahkan keurusannya. Yang bergerak. Dan rezekinya. Aduh. Baru bergerak ini. Sedahu, yang bergerak badannya bukan mulutnya. Yang bergerak. Oh gimana nih masalah rezeki eh teman-teman ingat ya Biar yang bagian mengatur saya aja ya ada tekniknya memperlakkan orang sebanyak ini Nah jangan ribet ya ah gimana ah tentang rezeki ya saya takut mau nikah nanti nggak ada rezekinya dengarin tadi waktu kotwa aja mati kan gak aja-aja gak sekolah segitu bedenya cecak makanannya nyamuk nyamuk punya sayap cecak tidak punya sayap mana yang lebih hebat cecak ngedeketin nyamuk nyamuk ngedeketin cecak jawab mikir dulu lah mana yang lebih hebat cecak ngedeketin nyamuk nyamuk ngedeketin cecak nyamuk 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 kalau cecak harus ngedeketin nyamuk ngedeketin cecak ya orang cantikin gedebut Allah mahasiswa